Buka browser Ketikan Zorin OS Klik situs resmi Zorin OS Klik tombol download Zorin OS Scroll ke bawah Lalu klik download free Klik skip to download Dan tunggu sampai downloadnya selesai Setelah selesai Ketikan Balena Acer pada browser Lalu klik situs resminya Klik tanda panah dan pilih versi portable Dan tunggu sampai downloadnya selesai Lanjut tahap kedua membuat partisi kosong Untuk Zorin OS Klik start Lalu ketikan thismgr Klik hasil yang ini Klik kanan pada volume C Lalu pilih shrink volume Masukkan angka 50.000 untuk 50GB Lalu klik shrink Dan partisi kosong telah selesai dibuat Lanjut ke tahap ketiga Masukkan flash drive kosong minimal 4GB Lalu cari file yang telah didownload tadi Buka file Balena Acer Pilih install prompt file Lalu cari file Zorin OS Pastikan flash drive yang digunakan sudah betul Klik flash untuk memulai prosesnya Tunggu sampai selesai Setelah selesai Buka start menu Dan ketikan power plant Pilih hasil choose a power plant Pilih menu ini Klik tulisan bersimbol perisai Hilangkan tanda checklist pada opsi ini Lalu klik save change Dan silahkan shut down Harap diperhatikan Nyalakan komputer atau laptop Lalu tekan-tekan tombol F2 Untuk masuk ke BIOS Atau UFI Frameware Setting Tampilan di laptop saya seperti ini Masuk ke tab main Pilih opsi F12 boot menu Lalu klik enable Masuk ke tab security Pilih set supervisor password Lalu masukkan password yang mudah diingat Lanjut ke tab boot Pilih opsi secure boot Lalu pilih disable Untuk mematikan secure boot Pilih exit dan save change Saat nyala lagi Tekan-tekan tombol F12 Sampai menu ini muncul Pilih opsi Linux Dalam kurung nama flash drive Pilih try and install Zorin OS Pilih try Zorin OS Pilih try Zorin OS Dan masuk ke tahap berikutnya Klik shortcut install Zorin OS Klik tombol continue Klik continue Klik continue lagi Pilih opsi ini Klik continue Lanjut continue Lanjut continue lagi Pilih opsi something else Klik continue Cari partisi yang telah dibuat pada tahap kedua Ukurannya sekitar 50GB Lalu klik tanda plus Pilih use as sebagai ext4 journaling system Lalu mount pointnya diubah ke tanda slash atau garis miring Jadi Zorin OS akan terinstall pada partisi yang telah dibuat barusan Klik install now untuk memulai instalasi Zorin OS Pilih zona waktu Lalu isi kolom berikut ini Instalasi mulai berlangsung Silahkan tunggu sampai selesai Setelah selesai Silahkan pilih restart now Setelah nyala kembali Maka akan muncul menu berikut ini Tandanya Zorin OS berhasil terinstall Lalu tekan enter untuk masuk ke Zorin OS Masuk lagi ke menu BIOS atau UFI Fireware Settings Masuk ke tabut Dan nyalakan secure boot Lanjut ke menu security Pilih opsi select an UEFI file as trusted for executing Pilih HDD 0 Lalu pilih EFI Lanjut ke ubuntu dan pilih group64.fv Beri nama sesuai keinginan Beri nama sesuai keinginan Misalnya Zorin Lalu masuk ke tab boot Dan matikan kembali secure bootnya Pilih exit dan saving change Masuk lagi ke UEFI Frameware Settings Atau BIOS Lalu ke tab boot Di bagian paling bawah Ada EFI File yang telah dibuat tadi Naikkan untuk menjadi nomor 1 Atau paling atas Dengan menekan tombol F6 Setelah itu exit saving change Dan menu ini seharusnya sudah bisa muncul sekarang Terima kasih telah menonton